Hai olah gengs hai geng hai rw welcome back to copy copy ala ala suka-suka udah lama ya kita nggak review copy ya karena weekend saya sedikit padat belakangan ini jadi ada stok kopi yang baru mungkin ya di dunia pertarungan kopi di Indonesia khususnya mungkin di Jawa Barat deh kali ini saya akan ke arah Jawa Barat setelah lama berkencipung di Indonesia Timur dan Indonesia Barat ini kali ini saya akan sedikit ke Jawa Barat aja nah Jawa Barat kebetulan kopinya lagi pada naik daun si single original yes bro sis regionnya jadi single origin regionnya lagi mempunyai nama masing-masing nah saya menemukan kopi baru yang katanya sih di di dunia kopi sendiri sebenarnya udah ada dari dua ribuan tapi mungkin mungkin memang saya enggak tersentuh enggak cuman saya mungkin tapi dunia kita semua dengan kurangnya informasi teknologi yang ternyata baru belakangan ini kita dihajar dengan Tokopedia Instagram Facebook dan sampai ke pelosok tentunya jadi orang sekarang bisa menjual melalui online semuanya jadi enggak perlu bertetap muka sebenarnya dulu saya pernah ngikutin ngikutin semiranya si Alibaba di Alibaba siapa namanya Alibaba tuh siapa namanya deh yang punya Alibaba Jack Ma si Jack Ma jadi Jack Ma tuh dia bisa mengangkat sebuah komunitas penduduk yang tadi susah bagaimana memasarkan produknya tapi dengan teknologi internet si Jack Ma ini masuk ke penduduk tersebut dan mengedukasi bagaimana memasarkan si barang apa-apa hasil petaniannya supaya kita si sip tanya itu supaya enggak gimana cara jualnya ya gitu Nah dengan teknologi dia tanpa harus pergi kota dia menjualnya melalui si teknologi internet ini nah mungkin si Tokopedia dan e-commerce marketplace dan Instagram platform lainnya itu membantu petani-petani yang selama ini bingung mau memasarkan kopinya kemana akhirnya dia bisa meng-capture hasil pertaniannya dan kemudian menggugahnya di dunia maya yaitu di dunia digital dan orang lain bisa menemukannya Nah intronya itu aja ya jadi pada akhirnya kita semua mulai teredukasi kopi-kopi dari yang terdekat dulu deh Jawa Barat misalkan karena saya tinggal di Jakarta jadi yang terdekat penghasil kopi yang lumayan ngehits ya dari Jawa Barat mulai dari eh eh yuk Bandung-bandung pengalengan cuidei kamojang lalu Papandayan sebenarnya itu ya yang yang cukup terkenal selama ini menyebarkan kopi nah saya menemukan akhirnya menemukan kopi rasa malam ini kopi rasa malam mana sih naik diket aduh nggak bisa kopi rasa malam tanpa berpanjang lebar lagi azan ya kita stop dulu ya lagi azan nah lanjut ya saya menemukan kopi rasa malam jadi kopi rasa malam saya temuin ketika saya iseng-iseng di Tokopedia cari segala jenis kopi saya ketik kopi iseng aja kopi rasa malam keluar ini lalu saya ketik di Google kopi rasa malam aku lagi ada berita lalu ada berita saya baca linknya dan masuk ke Instagram yang punyanya nah habis itu ngobrol sebentar sini beli kopi rasa malam jadi kopi rasa malam ini adanya di ujung hulu sungai Citarum katanya ya jadi sungai paling jorok sedunia tahu kan lah ya orang buang sampah ke sungai lalu protes sungainya kotor ya gitu deh orang Indonesia di hulu itulah ditanam bukan ditanam sih ada hutan hutan rasa malam lalu si bapak ini menanam si kopi di hutan rasa malam kenapa namanya kopi rasa malam karena kopi itu kan karakteristiknya dimana dia ditanam disitu dia menyerap unsur-unsur aroma di sekitar jarewa kalau nanam di pohon jahe ya mungkin kopinya akan bertekstur jahe di beberapa di Jawa tuh kalau saya pernah ke Solo kode kopinya menyajikan beberapa varian kopi yang unik rasanya walaupun sebenarnya kopi itu ketika kita sangrai kita injek sebatang sereh dia akan memberikan tekstur sereh gitu itu bisa di create tapi kalau ini saya pikir dia memang ditanam di hutan rasa malam jadi itu ya akhirnya ada kopi rasa malam nah seperti yang saya bilang kopi itu sekarang lagi hitsnya punya punya keunikan sendiri di masing-masing daerah jadi kalau pengalengan ya nggak cuma kopi pengalengan tapi ada Gunung Puntang ada Gunung Halu ada Gunung Halu mana ya Gunung Halu ada Gunung Malabar terus ada lagi ya itu salah satunya adalah kopi rasa malam ini nah kita buka ya mungkin kalau untuk membahas lebih jauh nanti kita akan lebih bahas lagi di kopi ini natural saya beli yang saya beli semuanya ada natural ada semi-wash ada full wash ada honey ada natural jadi ada lima saya beli total di aromanya enak banget saya nggak tahu di ini roasting nya Apakah dia roasting pakai mesin atau manual kita lihat ya roastingannya ya roasting annya hmm roasting annya kalau saya bilang kurang merata Hai saya nggak tahu dia pakai mungkin nanti saya tanya yang ngobrol sama Kang Eeng kalau nggak salah ya saya pengen tanya ini roastingannya manual apa roastingan pakai mesin tapi dia kalau roastingannya kurang merata jadi kalau misalkan mau di area ini semua harusnya di area ini semua jadi nggak perlu ada lagi yang ini nih jadi kalau roster roster Jakarta dia udah pasti roastingannya homogen ya mungkin tuh sama semua ini saya nggak tahu dia manual atau enggak tapi kita cicipin semoga ngasem karena saya nggak suka kopi asem ya oke aromanya enak tapi bijinya lumayan kecil-kecil aromanya enak karena ini apa nggak ada tulisannya mungkin ini light roasting ya anyway kalau asem saya bilang asem karena saya nggak suka kopi asem kita timbang dulu aja ya satu lagi kemarin ketika saya tanya kopi sesapa yang kopi rasa mak aroma rasa malanya keluar ya buat kalian yang nggak tahu rasa malah rasa malah itu pohon yang tinggi banget jadi dia kayak pohon jatila tapi dia hutan biasanya ada di hutan jadi hutan rata-rata di Jawa Barat tuh pasti punya hutan rasa malah termasuk saya di Kagi Gunung Malang memang ada hutan rasa malah juga kalau kalian nggak tahu hutan rasa pohon rasa malah bisa di merosik di Google atau bisa lihat di postingan saya yang camping di Chiwidei di hedge of forest nah itu saya camping di tengah hutan rasa malah nah rasa malah itu pucuknya bisa di jadiin lalapan kecut-kecut manis buat info sekilas aja nah saya tanya dia bilang tergantung sih sukanya apa lalu untuk keluar aroma rasa malah nya harus menggunakan software sih dia bilang pakai ala salah brunya sih tetsu kasuya yaitu 20 gram konsolnya 20 gram kopi lalu airnya 300 ml suhu 92 derajat kalau nggak salah nah lalu sih tapi si burunya harus kalau saya sih lima lima kali 60 jadi 60 ml dituang sebanyak lima kali jadi masalah masih bebas aja tapi saya coba ya tapi mungkin nuangnya saya nggak akan menggunakan pola 60 kali lima aja jadi kita setting aja 300 ml dan air kopinya saya set 20 gram ini sebenarnya saya nggak suka pakai metode orang lain sih kurang kelebihan oh ya seperti yang saya tadi bilang saya nggak suka dengan metode orang lain saya lebih suka metode saya sendiri biasa saya setting 18 gram air di 180-200 tapi nggak apa-apa kita ikutin mang eeng apakah dengan berapa gram nih nah 20 gram dengan 20 gram saya gilingannya kors kita giling dulu tanesin airnya wanginya enak banget semoga semoga kita lihat gilingan kors saya mungkin bisa diperhalus sedikit nah saya nggak suka kopi enak aromanya enak saya nggak suka kopi cewer-cewer menjadi tapi nggak apa-apa demi Mencicipi seperti apa rasanya kopi rasa mala dan bisa merasakan aroma rasa malanya keluar kalian kalo nggak tahu aroma rasa mala cobalah ke hutan rasa mala itu sangat menenangkan sekali 300 mili ya gelap nih saya set saya seharian keluar rumah jadi baru jam segini saya bisa berproses Oke kita cek suhunya suhunya kita turunin dikit suhunya dibilang 92 derajat celcius nih ketel baru karena saya ketel sedikit yang kecil agak memuakannya terlalu sedikit ke ini akhirnya lalu kalau airnya dibanyakin nanti muncat-muncat lewat corongnya itu Oke suhu 92 derajat saya akan menggunakan metodenya tasukasuya tapi saya akan bikinnya 60 kali lima atau lihat aja ya agak boring soalnya metode terlalu lama ngebru kopi kita seduhan pertama 60 posisi kameranya sedikit tinggiin ya posisi pas kita bikin 60 ml dulu 60 ml lebih nggak apa-apa kita tunggu berapa second saya lupa ya dia ada timingnya sih tapi kita menggunakan perasaan kira-kira dulu aja ya oke kita hajar lagi 60 habis itu kita kasih lagi 60 habis itu saya akan habisin habisin aja ya saya akan kasih lagi 60 dia timingnya 300 ml ya total total si airnya ini kita cicipin kayak gimana rasanya ya semoga nggak asem habis dengan tetsukasuya nanti akan saya menggunakan metode saya sendiri kasih lagi 60 kelebihan lebih nggak apa-apa selebihnya saya akan kasih langsung se-se-se-se kali lagi sekali seduhan lagi Oke Kopinya Udah jadi Metodenya Kita suka Di kopi-kopi Suka-suka tentunya Jadi kita cicipin Si kopi rasa mala Ini kayak gimana rasanya Ini kopi rasa mala Kita Cobain Sedikit catatan Saya tadi bilang Kopi rasa mala ini roastingannya Kurang rata Tapi nanti saya akan lihat Di proses yang Apa kali ya Ini ada proses Wine Lalu ada proses Semi-wash Mungkin ada honey Jadi wine, honey, full wash, semi-wash Saya cobain yang Natural dulu Kita cicipin Metode Tetsukasuya Nextnya Saya akan menggunakan Metode saya sendiri Karena ini Atas anjurannya Si Pemilik Kopi rasa mala Mari kita cicipin Tetsukasuya Tetsukasuya 20 gram 20 gram Kopi 300 ml air Banyak banget Ya Sekitar Segini Kita cicipin dulu Nampak Tetsukasuya 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 memang Kopi Cewet-Cewet Tapi tahu Kenapa dia menang Selain itu Dia menggunakan Kopi yang memang Tunggulan Kita coba Kopi Rasamala Seperti apa Rasanya Gunung Wayang Kopi Rasamala Dari Gunung Wayang Gunung Wayang Ujungnya Citarum Aromanya enak Coba ya Tipis sih Kalau memang Agak Agak tricky ya Kalau Kopi itu Yang memahami Yang memahami Rasanya Kalian kalau pernah Lihat notesnya Kopi itu Kayak lingkaran setan Itu cuman Orang-orang yang Tanda kutif Export Yang bisa menerjemahkan Ini ada rasa Cherry dan lain-lain Sebenarnya kita yang awam Kan Kopi itu Enak Gak enak Asem Gak asem Se simbol itu ya Tapi Gak apa-apa Nama juga Belajar ya Belajar so tau Kita cobain aja Aromanya enak Oh ya Oke Ya Ya Saya setuju Dengan Tetsuka Suya Seperti Rekomendasi Mangeng Karakter Aroma Rasa malanya Berasa Di tenggorokan Ini Ini Nah Nah Enak Tapi mungkin Memang Kopi ini Mesti dibikin Sel light Ini Supaya Nggak terlalu Asem Karena basicnya Dia membawa Karakter asem Si kopi ini Sementara Kalau kita Bikin Tapi ini Asem Tapi karakter Kopinya Kalau kita Create dengan Metode lain Mungkin Akan asem Mungkin Enggak Kita akan Coba Besok Dan Beberapa hari Kedepan Saya akan Eksplorasi Si Sorry Si Kopi rasa Mala ini Dengan Beberapa Metode Manual Duru saya Anyway Saya punya V60 Keren Loh Nih Dari Si Pirok Sumatra Utara Tapanuli Dari Sebuah Pesantren Ini Nanti Saya Cobain Kayak Gimana Alat Baru Ini Sama Ketel Baru Lagi Saya Setuju Kalau Kopi Ini Aroma Rasa Malanya Aroma Aroma Rasa Malanya Berasa Pas Enak Pas Berasa Pasti Gini Tapi Dengan Catatannya Dengan Catatan Kalian Sendir Harus Tahu Aroma Rasa Malanya Pohon Pohon Rasa Malanya Gimana Tapi Jadi Kalau Nggak Ada Kontekstualnya Nggak Ada Relasinya Kalau Kita Mencicipi Kopi Liberica Liberica Itu kan Kopi yang Kopi nangka Yang Nggak Salah Kalau Ditemanggung Aromanya Aroma Nangka Itu kan Nangka Dengan Dunia Kita Kan Udah Umum Ya Atau Cherry Atau Clove Atau Apa Itu Sangat Umum Dengan Dunia Lidah Kita Nah Ini Rasa Malal Sangat Segmented Banget Mungkin Bagi Saya Yang Memang Background Dulu Sejarahnya Main Di Hutan Rasa Malal Mungkin Berasa Ada Memorinya Tapi Kalau Buat Yang Belum Memahami Belum Pernah Mencoba Mencium Aroma Pohon Rasa Malal Atau Terdiam Di Tengah Hutan Rasa Malal Atau Camping Agak Miss Tapi Gak Apa Mungkin Bisa Memberikan Nuansa Tersendiri Si Aroma Tersendiri Si Kopi Rasa Malal Buat Yang Mencoba Tentunya Ini Tetsu Kasuya Ala Ala Di Kopi Kopi Ala Suka Suka Saya Dan Dia Karakternya Keluar Mungkin Kalau Saya Bikin Sesuai Dengan Tata Bakunya Si Tetsu Mungkin Lebih Enak Lagi Tapi Gatau Ya Kita Kopi Masalah Selera Anyway Enak Tapi Mungkin Ini Kan Bagi Saya Anggap Bagi Saya Ini Kopi Cewer Cewer Kopi Yang Less Kopi Nanti Kita Akan Coba Bagaimana Kalau Si Kopi Rasa Malal Ini Kita Naikin Eh Enggak Kita Turunin Si Volume Airnya Kayak Gimana Rasanya Lalu Kita Akan Bikin Espresso Dengan Si Kopi Rasa Malal Ini Tentunya Dengan Espresso Alat Saya Manual Dengan Star Rasa Merage Seperti Apa Rasanya Kalau Bicara Rekomendasi Rasa Untuk Kalian Yang Mau Mencoba Rasa Baru Di Dunia Kopi Itu Rasa Pohon Rasa Malal Sempilan Sedikit Jadi Kalau Kalian Terbiasa Dengan Cherry Butter Atau Nut Atau Apa Kali Ini Aroma Baru Dari Dunia Kopi Dari Jawa Barat Dari Gunung Mayang Dideket Malabar Sana Ujung Nya Sungai Citarum Seorang Petani Telah Melahirkan Kopi Rasa Malah Sangat Recommended Menurut Saya Bukan Recommended Lagi Somehow Kita harus Terus Explorasi Kopi Kopi Baru Supaya Kita Tidak Stuck Di Kopi Itu Itu Aja Kopinya Harus Saya Selalu Review Mengkoleksi Tepatnya Mencoba Dan Terus Mencicipi Kopi Kopi Baru Single Origin Baru Yang Belum Pernah Kedengeran Di Dunia Kopi Kopi Alala Dan Kopi Kopi Suka Suka Di Kopi Kopi Alala Suka Suka Ribet Jadi Recommended Untuk Dibeli Dan Mungkin Someday Saya Akan Mencoba Mendatangi Si Bapak Si Akang Kang Eeng Kalau Nggak Salah Saya Lupa Saya Akan Mencoba Kesana Main Main Semoga Diterima Dengan Lapang Dada Jadi Sampai Disini Percobaan Kopi Rasamala Si Arabica Dengan Metode Natural Saya Akan Mencoba Nanti Dengan Metode Lainnya Mungkin Dengan AeroPress Dengan AeroPress Atau Alat Manual Bro Yang Saya Punya Di Rumah Sampai Ketemu Di Kopi Kopi Alah Berikut Ciao Sorry Agak Panjang Ciao